Oke, tunggu sebentar. Oh iya, kita upload langsung saja ya. Oke, disini kita sudah berhasil membuat cover atau thumbnail dari YouTube tanpa perlu menggunakan aplikasi. Tentunya setelah mengikuti tutorial kali ini. Oke, selamat datang kembali di channel kami. Dalam video kali ini kami akan membahas tentang cara membuat cover video YouTube profesional tanpa aplikasi. Tanpa aplikasi yang kami maksud di sini yaitu menggunakan internet saja ya. Oke, kita mulai dengan ketikan Canva di Google seperti ini. Oke, kemudian kita buka bagian yang paling atasnya. Oke, kita klik saja ya. Ya, tunggu sebentar. Ya, disini kita sudah masuk ke halaman Canva. Disini saya sudah login dengan menggunakan akun saya. Nah, untuk membuatnya yaitu kita mulai dengan buat desain. Ini secara manual ya. Oke. Secara manual disini kita memasukkan ukurannya sendiri. Oke, jadi kita buat dimensi dengan lebar 1280 dan panjangnya 720 piksel ya. Oke, ini untuk cara manualnya. Kemudian karena salah satu kegugulan Canva yaitu mereka tersedia banyak template disana. Maka kita hanya perlu mencarinya. Kita ketikkan seperti ini. YouTube. Kemudian pilih gambar mini YouTube. Nah, oke kita klik saja ya. Maka akan langsung muncul berbagai macam template yang tersedia. Kita coba pilih salah satu untuk digunakan dalam contoh video kali ini. Oke. Fotografi kita gunakan yang simple saja ya. Kita coba ke bawah lagi. Kita coba klik ini ya. Sebagai template kita. Oke, tunggu sebentar. Perlu kalian ketahui. Ini merupakan cara termudah dalam membuat cover video YouTube. Dan agar terlihat profesional ya tentunya. Oke, disini kita coba edit the text. Kita coba edit the text bagian ini saja ya. Kita double klik. Seperti ini. Ini adalah cover video saya. Sudah cukup ya. Kita kekecil fontnya sedikit. Seperti ini. Oke, kita ruas. Ya, saya rasa sudah cukup ya. Oke. Nah, disini dapat kalian lihat. Mereka tersedia banyak template. Selain itu kita juga dapat menambahkan beberapa elemen lainnya. Untuk digunakan dalam cover video kita. Sebagai contoh disini kami akan menggunakan salah satu dari elemen gratisnya ya. Oke. Oke, kita coba gunakan ini. Kita klik. Nah, dia sudah ditambahkan. Oh ya, ini. Ini merupakan gambar GIF ya. Yang artinya gambar bergerak. Dimana. Nanti pada saat kita akan mengeksport hasil desain kita. Dia akan ada di sana. Extensi. Untuk mengeksportnya dengan format. MP4 ya. Kita coba di sini. Kita klik unduh pada bagian atas kanan. Oke, kita klik ya. Seperti ini. Kita coba. Nah, di sana ada ukuran video. Extensi video ya. Nah, jadi karena kita hanya memerlukan gambar. Jadi kita pilih format jpg saja ya. Oke. Kita klik di sini. Kemudian kita untuh saja ya. Agar dia dapat di download. Langsung ke komputer. Kita klik. Ya. Ya, masih loading ya. Bagi teman-teman yang masih belum nonton video kami tentang trik dan hack menggunakan canva. Kalian bisa melihatnya melalui tombol di atas ini. Oke, baiklah. Gambarnya sudah. Kita download ya. Kita buka foldernya. Seperti ini. Ya, ini adalah hasil dari desain kita. Kita menggunakan canva tanpa aplikasi untuk membuat cover video YouTube ya. Oke, langsung saja kita coba untuk upload covernya. Oke, di sini kita coba beri judul, coba upload cover. Oke, selain itu perlu kalian ketahui untuk dapat mengupload custom cover atau thumbnail kita perlu melakukan beberapa verifikasi tambahan dari YouTube ya. Kita coba klik gambarnya, kemudian upload, dan selesai. Oke, kira-kira ini adalah hasilnya. Ya, itulah caranya. Terima kasih.